PEDULI PENANGGULANGAN PANDEMI KORONA YANG MELANDA TANAH AIR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Atau PGRI Kabupaten Terenggale Rela sisihkan gajinya untuk membantu kebutuhan alat perlindungan diri atau APD Bagi warga dan petugas Selain itu, mereka juga rela membantu anggaran hingga ratusan juta rupiah Sejak pandemi corona melanda tanah air, PGRI Terenggale langsung melakukan sejumlah kegiatan sosial Sebagai wujud kepedulian dalam penanggulangannya Kegiatan sosial tersebut diawali dengan menggalang dana dari seluruh anggota Kemudian digunakan untuk berbagi kegiatan sosial Anggota PGRI yang tertib menggalang dana tersebut Terdiri dari guru PNS maupun non-PNS Mulai dari guru paut, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA Hingga guru SMK yang ada di Kabupaten Terenggale Menanggapi kegiatannya ini, Ketua PGRI Terenggale Munib menyampaikan Dari hasil sumbangan anggota tersebut, PGRI Terenggale telah membantu anggaran untuk penanggulangan pandemi corona Sebesar 200 juta rupiah ke Basnas Terenggale Selain itu, PGRI Terenggale juga rutin membagikan alat pelindung diri atau APD Berupa puluhan ribu masker kepada masyarakat dan sejumlah petugas Seperti halnya petugas kesehatan di RS UD Dr. Sudomo Dan petugas lain yang bergerak pada garda depan penanggulangan pandemi corona Jadi PGRI untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini banyak hal-hal yang sudah dilakukan Ya sejak adanya informasi Terenggale termasuk terkena dampak kemarin Kami para guru sudah melakukan hal itu dengan menggalang dana dari seluruh guru yang ada di Terenggale Khususnya anggota PGRI yang kemarin Nah dana itu dialokasikan untuk membantu masyarakat Terenggale Yang kemarin kita pertama yang 200 juta itu kita serahkan ke Pemda melalui Basnas Kemudian selanjutnya kami juga membantu APD yang digunakan oleh dinas teknis Kemarin di RS UD Kemudian hari ini kami bersama-sama dengan pengurus cabang di Kecamatan Membagi masker yang masker itu nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di Kabupaten Terenggale Lebih lanjut Munib juga menerangkan Mengingat saat ini anggaran bantuan sosial KPGRI Terenggale masih ada Untuk rencana ke depan pihaknya juga akan membagikan sembako kepada masyarakat yang berhak Kegiatan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Ramadhan mendatang Rencana ke depan setelah nanti tiga kegiatan sudah kita laksanakan mungkin nanti kita lanjutkan di bulan Ramadhan Kita mungkin karena dananya masih kita gunakan untuk membeli sembako yang akan kita sampaikan kepada masyarakat yang betul-betul terkena dampak adanya COVID-19 Munib juga menambahkan untuk proses distribusi pembagian masker Selama ini pihaknya belum membagikan secara langsung ke masyarakat Namun memilih menyerahkannya langsung ke petugas yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat kecamatan Selanjutnya nanti petugas tersebut yang akan menyalurkannya Sampai jumpa di video selanjutnya